Meski Berizal Bakri mengatakan akan menonaktifkan kader yang hadir dalam munas di Jakarta, masih banyak kader yang hadir di munas Bali dan hadir pula di munas Jakarta. Sebagian menilai munas yang digelar di Bali tidak demokratis dan tidak mewakili aspirasi generasi muda. Dari 388 kader DPD tingkat 1 dan 2 yang hadir di munas Jakarta hari ini, terdapat sejumlah kader yang juga hadir dalam munas di Bali beberapa waktu lalu. Mereka menilai munas di Bali berlangsung tidak demokratis karena dianggap tidak ada regenerasi dalam internal partai. Meski diancam dipecat, mereka mengaku tidak khawatir dengan pemacatan bagi kader yang hadir dalam munas Jakarta. Kalau bicara masalah munas Bali dengan munas di Jakarta, keduanya sih sah saja. Sah, karena bisa menyelenggarakan kan sudah sah. Tetapi yang lebih demokratis, saya sudah dua hari di sini, ya munas Jakarta. Munas Bali kurang demokratis, terus hasilnya banyak ada pemecatan-pemecatan. Itu kadar-kadar terbaik dipecatkan habis nanti. Golkar itu akan mengecil kalau terus mengadakan pemecatan-pemecatan. Ya, terkait dengan di internal, memang apa yang di sini lebih konstitusional. Dan yang kedua, di Bali pelaksananya juga sangat tidak demokratis. Sehingga memang ruang-ruang buat kita di daerah untuk menyampaikan aspirasi di daerah juga... Jangan lupa untuk menonton!